Seputar pemilu pemirsa, sejumlah daerah di tanah air mulai menerima logistik keperluan pemilu serentak tahun 2024. Logistik dikirimkan secara bertahap mulai dari tinta hingga kotak suara. Truk berwarna putih ini tiba di gedung kesenian Kulonprogo, Yogyakarta yang dijadikan gudang penyimpanan logistik. Dengan sigap sejumlah petugas langsung menurunkan logistik keperluan pemilu yang dikirim secara bertahap. Kali ini sebanyak 2.604 botol tinta, ada juga 54 kardus serta 5.208 bilik suara tiba di gudang penyimpanan. Nantinya seluruh tinta akan dibagikan ke 1.302 titik lokasi tempat pemungutan suara yang tersebar di 12 Kapanewon di Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk memastikan keamanan seluruh logistik, 2 orang petugas keamanan dan 2 personil kepolisian disiagakan di lokasi selama 24 jam. Di tempat berbeda, belasan ribu kotak suara pemilu tiba di gudang logistik Komisi Pemiluan Umum Kabupaten Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu. Kotak suara diangkut menggunakan jalur darat dengan 5 truk dari Jakarta menuju Pulau Lombok. KPU daerah mencatat total kotak suara yang tiba sebanyak 16.335 buah. Jumlah tersebut masih kurang dari total kebutuhan yang diusulkan mencapai 16.604 buah. Seluruh kotak suara akan didistribusikan ke 3.316 TPS di 154 desa di 12 kecamatan. Sebelumnya KPUD juga menerima 6.632 botol atau 133 box tinta pemilu dan sudah tersimpan di gudang logistik. KPU menegaskan seluruh tahapan mulai kedatangan hingga penyimpanan logistik pemilu diawasi langsung oleh personil TNI Polri. Sampai jumpa di video selanjutnya.